Hai teman-temanku dan sahabat Dapur Hawila Selamat bertemu kembali dengan saya di channel Dapur Hawila Baru bahagialah orang yang tidak mengenal namun ia tetap percaya Walaupun kita tidak saling mengenal dan tidak saling percaya Dan walaupun kita tidak saling mengenal Tapi tetap percaya bahwa resep Dapur Hawila adalah resep yang paling terbaik buat kita semua Dengan bahan-bahan yang sederhana Tapi rasanya tidak sederhana Rasanya sangat luar biasa Oh ya teman-teman kali ini aku mau buat pisang coklat lumer Ini enak banget ya teman-teman Seperti ini, ini cantik banget Dan ini tentunya cocok banget buat teman-teman untuk berjualan Ini enak banget ya Nah penasaran kan cara membuatnya Kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara membuatnya Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum like, comment, share Dan subscribe, subscribe dulu ya teman-teman Dan jangan lupa tekan tombol lonceng Supaya teman-teman dapat notifikasi video terbaru saya Bagi teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak buat hukuman teman-teman kepada saya Dan sekarang kita akan lihat Dan apa-apa saja bahan-bahan Yang digunakan untuk membuat pisang coklat lumer ini Pertama-tama kita akan lihat bahan-bahan Apa saja yang digunakan untuk membuat Pisang coklat lumer atau pis cokl Pertama disini saya gunakan coklat secukupnya Yang sudah saya serut atau parut Kemudian ini tepung terigu Yang saya campur dengan air Untuk perekatnya Pisang secukupnya Disini karena kebetulan saya di rumah ada pisang Pisang sebarangan Jadi saya pakai ini Teman-teman bisa pakai pisang kekok, pisang kulim atau Sesuai dengan selera ya teman-teman Kemudian disini saya pakai kulit lumpia Seperti ini Seperti ini ya teman-teman Kemudian kita akan buat seperti ini Caranya kita ambil satu kulit lumpia Seperti ini Kemudian kita buat pisang Seperti ini ya teman-teman Kemudian kita buat coklat Sesuai dengan selera Bisa juga ya teman-teman Menggunakan seres Seperti ini Kemudian kita akan buat seperti ini ya teman-teman Dengan cara kita ambil satu lembar kulit lumpiannya Kemudian kita ambil pisang yang tadi Yang sudah dipotong-potong Lalu kita buat coklat secukupnya Seperti ini Boleh juga ya teman-teman Menggunakan seres ya Seperti ini Kemudian kita buat perekatnya Ini tepung Yang sudah dibaluri tadi Dengan air Sudah dicampur dengan air Kemudian Ini kita gulung Seperti ini Lalu ujungnya ini Kita tekan seperti ini Kita lakukan Sampai selesai ya teman-teman Kemudian Setelah selesai Kita Kita bauuri dengan tepung Ini siap kita goreng ya teman-teman Kemudian Di sini kita siapkan minyak Secukupnya untuk menggoreng Kemudian ketika minyaknya sudah panas Kita masukkan Ini kita goreng sampai Berubah menjadi coklat Kemudian ini bisa kita balik Seperti ini Kemudian Coklat seperti ini warna coklat Ini siap kita angkat ya teman-teman Jadi kita goreng semua Sampai habis ya teman-teman Ini dia Pisang coklat lumer kita Sudah selesai Dan siap untuk dihidangkan ya teman-teman Ini soal rasanya Sekarang kita lihat dulu teman-teman Ini perasa banget Wow seperti ini Ini enak banget Ini enak banget Ini enak banget Burih Dan enak banget Silahkan dicoba ya teman-teman di rumah Dan semoga kalian suka dengan video ini Dan kalau kalian suka dengan video ini Share juga ya teman-teman Ke media sosial kamu Supaya juga teman-teman kamu yang lain Boleh melihat video ini Terima kasih ya teman-teman Dan sampai bertemu kembali Di video saya selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya